Hai ya guys seperti inilah kondisi di tempat penyimpanan PCB ya cetakan dari PCBW dan saya akan membuat sesuatu ya Oke saya akan buka ini nah kita cari bikin apa ya yang belum nah ini ini dia ini belum kayaknya ini belum ini belum ini esr meter yang versi analog ya karena sudah biasa membuat esr versi digital kini saya akan coba versi analog key key kita persiapkan bahan-bahannya ya siapan bahan-bahannya Oke kita cari oke setelah komponen siap oke komponen saya persiapkan dan saya akan mulai merakit dan menyoldernya ya saya akan rakit ini dan menyoldernya Hai yep ini dia setelah disolder dan hasilnya seperti ini ya Oke seperti ini setelah disolder ini bagian belakangnya dan skema bisa dilihat di predis.blogspot.com Oke saya dicek aja skemanya untuk lebih jelasnya dan saya akan tampilkan untuk skemanya yaitu ini dia ini adalah skema esr meter analog ya jadi ini bisa kalian coba dan melihat skemanya dari sini oke oke kita selanjutnya akan tes ya tes rangkaian ini oke kita langsung aja tes oke ini dia eh rangkaiannya dan kemudian ini ada view meter yang sudah saya siapkan ya kemudian saya akan sambungkan disini 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 oke ini untuk view meter dan ini sudah saya persiapkan untuk kabel probe oke probenya bebas tidak ada polaritas disini oke seperti ini kemudian saya siapkan baterai baterai 12 volt untuk pengetesan dan menariknya disini ada indikator power supply dan ini indikator untuk eh rangkaian cosplay atau short ya ketika eh elko disk tes ada yang short atau misalkan mencoba continuity tester bisa pakai alat ini ya rangkaian ini jadi ini ketika ada short maka ini akan menyala dan ini berbunyi oke ketika tidak ada yang short dan akan ditampilkan disini esr nya oke kita akan segera coba oke pertama kita hubungkan ke 12 volt dan indikator menyala kemudian akan saya mencoba untuk mengsortkan mengkosletkan ya oke kurang jelas bentar ya oke disini sudah saya zoom sedikit dan kita akan coba cosplay kan ya nah nah led menyala dan bajar berbunyi sedangkan untuk display meter dan sedikit berbunyi sedikit bergerak ya oke kita akan coba melakukan pengetesan terhadap elko ya ini ada beberapa elko dan kita akan coba ya kita akan coba ke elko ya ini tampilannya disini oke kita akan coba ya oke kita akan cek nilai esr ya bukan kapasitas tapi esr jadi disini nilai resistensinya ya yang di cek jadi di dalam elko ini ada dua yang dua parameter yang akan ditest yang akan nilainya ditentukan ya satu kapasitas dan kedua esr yaitu resistensi oke ketika resistensinya membesar maka elko ini buruk dan resistensinya rendah nilai apa 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 yang masih bagus oke kita cek nah ini full ya ketika dicek ini full berarti elko ini esrnya rendah tapi memang ini bagus ya oke kita cek yang lain nah seperti itu jadi bergerak ya bagus kita cek lagi yang lainnya nah sama ya bagus jadi kalau misalnya jelek dia akan bergeraknya setengah dia akan bergeraknya setengah atau sedikit ya kalau sedikit berarti itu menandakan bahwa ada nilai esr di dalam elko yang nilainya tinggi resistensinya seperti itu jadi itu elko nya tidak baik atau sudah jelek kalau resistensinya besar oke cek sekali lagi nah seperti itu ke gerak oke jadi ini selain bisa melihat esr dan ini bisa digunakan sebagai continuity tester untuk mengecek apakah ada jalur yang terhubung atau enggak bisa kita contohkan pada ini kita mencari mencari jalur misalkan mencari jalur nah berarti ini terhubung ke sini oke seperti itu kita cek ya nah kita cek kita mencari jalur oh ini ternyata jalurnya ke sini oke seperti itu rangkaian esr meter analog ya bisa dikreasikan lebih lanjut pakai box supaya lebih keren kelihatannya oke terima kasih telah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati